mau kemana kita? kita mau ke Covent Garden makan dimana? makannya di Tukdin naik apa? naik bus 52 terus kita pindah ke bus 94 kita mau ke PKA eh kemana? itu loh apa sih? bukan kita mau makan dulu guys sebelum ke Covent Garden kita mau makan di masakan Malaysia gitu di Tukdin dan yaudah kita nunggu bus dulu ya guys oh iya guys ini aku udah di bus jadi di luar itu juga ini kalian bisa lihat kan Drizzy dan kita mau makan siap dulu ini kita naik bus 52 terus kita pindah ke 94 terus udah langsung kita matang ke Tukdin nanti kita lihat gimana makanannya gitu dimasakan Malaysia oh iya guys kita gak jadi naik 94 karena itu kita turun ke dekat jadi kita jalan kaki aja 15 menit terus terus yaudah kita lihat jalan-jalan sekitar aja ya guys jadi guys disana itu tadi itu protes karena biar gak kejadian perang lagi gitu loh guys dari pihak rusianya dari pihak rusianya oh iya guys ini kita udah nyampe Tukdin setelah kita jalan jauh lumayan jauh sih dan ini Tukdin mereka tuh buka jam 12 siang tapi tergantung sih kalau hari Jumat kalau salah satu dia buka malam lihat guys chicken rice and gadu-gadu gadu-gadu? yes and tap water oke itu nasi ayam gadu-gadu dan tap water ya ya emm gak gak tapi om oke oh iya guys kita tadi pesen gadu-gadu sama nasi ayam chicken rice itu guys karena aku udah beberapa kali kesini jadi aku udah pesen emm beberapa menu dan aku paling suka tuh gadu-gadunya gitu guys nanti kita lihat gini ayam ya dan gadu-gadunya tuh enak banget gadu-gadunya tuh keren asli oh iya guys ini udah datang gadu-gadu aku ini favorit aku nah sekarang langsung cobain aja ya guys karena nunggu ini mas Reva lama terlihat bumbu-gadu biasanya gini aku gak gitu enggak sayurnya guys aku taruh disini ini bumbunya ini bumbu kacang almost like indonesian gadu-gadu ya guys ini kayak gorengan gitu ada udangnya terus ini tahu tahu goreng ini telur rebus terus ini timun sama apa kecamba ada cabbage juga gitu guys mari kita makan ini jatuh sayang guys kita coba coba ini 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 parah bumbunya itu pas enggak terus enak banget Kalau kalian ke London wajib banget dateng kesini Karena London tuh kayaknya gak punya makanan khas gitu guys Jadi banyak banget masakan lancar negara ada disini gitu Mungkin kalau di British tuh kayak lebih ke fish and chips gitu Jadi kayak mereka gak punya makanan khas kayak Indonesia misalnya mati padang Dan rejak cinggur terus bakso dan lain sebagainya gitu Jadi wajib banget cobain segala makanan seluruh dunia disini Ini tempatnya Enak banget parah Ini aku mau camukin Jadi ini guys Oh my god Jadi ini guys nasi ayamnya Ini pahak ya Pahak atas Ini tuh kayak sup higi ya Sup iga itu Tapi gak ada iganya Gak ada Sup banget Langsung ya Coba Aku lebih suka dagingnya Gak suka kulit Aku suka kulit Cuman Lebih Lebih merasakan tuh Sampai dalam gak bumi ini 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 Itu ada harum-harum Rempah Terus Kayaknya basmati Ini ayamnya Kayak Ayam goreng Ayam goreng tapi kayak ada rasanya manis Terus rasanya guris gitu Abis ke manis kayak ayam bakar Coba itu tuh Coba itu tuh Kayak pake sambal nih Itu ada sambal nih Ada tumpah tuh sambal Ini kayak hainan Ini kayak hainan Yang ini Pedas Oh Main pedas Supnya coklat Coklat Supnya supiga Ya supiga rempah Oke Oke guys kita udah selesai makan Jadi kita sekarang mau ke Covent Garden Kita mau ke Arumne Dan kita mau ke Radley Jadi Radley ini kayak Mertas Autetic Dari London Dan Kita mau ke Store nya Dan Kita juga mau lihat-lihat Kalau ada yang cocok ya kita beli Kalau enggak ya kita cuman Ngelihat aja Karena aku tahu Beberapa kali aku lihat juga Radley itu Tasnya Kualitasnya bagus banget Dan Keren Dan Radley sendiri ini udah Kesebar di seluruh UK guys Jadi Local brand Tapi brandnya tuh Udah Udah terkenal banget Disini Jadi Kalau I think Enggak ada Enggak ada tiruannya Atau gimana gitu Karena emang original Jadi guys Kita ini lewat di Regent Street Ya Bener gak sih Ya Ini di Regent Street Terus Kita Ada di Kayak Semua Brand Dunia itu Ada disini gitu loh guys Jadi Disini ada LV Ada Gucci Ada Fendi Alaya Terus ada Burberry Ada Hermos juga Ada Chanel Dior Dan sebagainya Ada Banyak banget disini Paling bisa lihat Dari Apa Kayak Torybird Juga ada Yang dari yang Menengah Sampai yang Bener-bener Luxury Brand gitu Disini Disini Tempatnya Oh ya guys Ini kita sekarang Ada di Medak Street Itu Kita mau ke Goyard dulu Sebelum ke Colvin Garden Karena Kita harusnya Tadi turun di Piccadilly Jadi kita malah Diturun di Dimana Oxford Circus Karena Mereka berhenti Disana guys Ternyata So ya kita Mampir ke Goyard dulu ya guys Karena aku juga Mau lihat-lihat Beberapa Brandnya Oh ya guys Jadi itu Goyard itu Tempatnya gak jadi satu Di region street itu Jadi dia tuh Misah gitu guys Karena agak Agak Privacy gitu loh Agak Beda sama Yang lainnya Goyard tuh gak Sembarangan Kita bisa langsung Masuk Seenaknya gitu Biasanya Antre dulu Terus kadangpun tuh Bukan kadang sih Jadi Kalau kalian masuk Di store-nya sana itu Kalian gak boleh Gak boleh Foto Gak boleh video Bahkan Private banget Di Goyard itu guys Karena emang Menurut tuh juga Mewah sih Di Goyard itu Oh 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 Ya guys Kita udah sampe disini Udah sampe Goyard Dan Kita juga Gak ngelihat ya Kalau Goyard tuh Hari Minggu tuh Ternyata tutup Nih guys tuh Lihat tuh Monday through Saturday Ya Dia buka jam jam 10 pagi sampai jam 7 malam gitu guys jadi mungkin next time kita kesini lagi buat lihat-lihat tapi nggak bisa lihat-lihat ya aku aja yang melihat karena disini nggak bisa kita nggak bisa masuk bawa kamera atau kita video bareng satu persatu tidak diperbolehkan guys di Goyard ini dimanapun Goyard tuh nggak kita nggak bisa seenaknya kayak kita masuk di LV atau di Gucci gitu tuh malah karena mereka tuh suka kalau disini tuh bener-bener private banget gitu guys so ya kita langsung aja ke Covent Garden kita langsung ke Radley sama ke Aram nih oke Cus oh ya guys nih kita lagi di Piccadilly arah kita mau ke Covent Garden kalau kita ke London tuh biasanya nggak abdul kalau kita tuh main ke Piccadilly karena ini ini salah satu icon London gimana dia itu ada patung kayak gitu guys lihat dan bangunan Eropa banget gitu oh ya guys ini kita udah nyampe di Covent Garden by the way terus kita mau ke Radley buat pertama kali oke kesini jadi ayo kita jalan ke sana kameramannya kecegur guys oke kayaknya ada di pojokan sana deh Radley nya kita mau lihat tas tas lokal brand mungkin banyak orang udah tahu ya Radley ini dia udah kesebar di seluruh UK oke dan ada banyak store nya juga di tiap-tiap daerah gitu guys nggak banyak sih cuman ada-ada kayak misalnya di Glasgow atau di mana gitu mungkin ada juga oke guys kita jalan kesana oh ya guys ini kita udah nyampe di Radley London ini kita udah sampai store nya padahal tadi tuh kita udah nyampe guys itu depannya Tep Baker Pass terus kita tuh kayak ngelewat-ngelewat aja gitu loh nggak ngeliat gambarnya ada di samping sini guys oke guys kita langsung aja kita masuk di store nya Radley London oke guys buat ini tuh harganya tuh 199 pounds atau sekitar 4 juta aja gitu ini bagus banget kayak autentic gitu loh kiranya bener ini kayak book gitu nah nice kalau buat yang ini tuh harganya 299 sekitar 6 jutaan ini bagus banget guys ladernya juga bagus banget ini apa dibuka nih dalamnya kayak gini guys ini kan kalian bisa lihat gini eh 229 ding 229 itu berarti sekitar hampir 4,5 jutaan ya oke ternyata 4,5 jutaan ya oke guys kalau buat yang ini ini tuh autentic banget cashnya Radley ada anjingnya ini aku tadi udah buka guys ini bagus banget temennya tuh liat ini harganya juga sekitar 4,5 jutaan bagus banget guys ini ladernya juga bagus banget parah deh ini bagusnya ini juga nih ini dapet payung oh enggak deh dijual terpisah juga bisa kayaknya oke ini berbagai tipe guys ada yang di atas coba liat ya tuh iya buat ini yang sama kayak buku tadi guys nih yang belakannya white harganya sama ya 209 murah yang tadi ya atau sambut tadi 199 iya kan oh beda beda guys nih dalamnya ada dua ini buat strapnya kayaknya strapnya ini bisa digest ya ini 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 guys yang terbaru ini yang terbaru harganya 294 jutaan juga 4 jutaan lebih isinya gimana? isinya udah kita lihat oh edition 10 ini yang baru kan so ya ini buat apa buat apa ini strapnya nih dalamnya temen ini bandar sih ada dua bagian enteng banget tasnya ini cuman 500 piece aja di sebar itu bayangin ini kalian harus beli ini dan untuk hargan 4 jutaan lebih ini yang edisi terbaru dari Netflix ini itu cuman 500 piece an jadi tiap 500 jadi bisa dikatain yang itu limited ini buat edisi yang 9 dan ini edisi ke-8 jadi ini cuman 500 piece aja per edisi 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 ini spesial kayak warna ini buat yang dibilangnya klasik kalau yang di depannya warna-warna peach gitu ya ini juga ada lilac ini buat warna-warna cerah ini warna-warna sama yang edisi ke-8 dan 9 ini cuman 500 piece aja 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 guys i'll give you some stickers so you can see oh ya guys tadi aku beli yang edisi ini yang edisi limited edition juga dimana dia tuh cuman produksi 500 piece aja di dunia so ya udah dapet karena disini tuh cuman cuman ada dua stock tadi guys yang ini stock terakhir dan satunya display so aku sangat beruntung mendapatkan ini di landeng ini aku mendapatkan right way growing cake and journal oke guys setelah ini aku mau ke our room our room ya kita mau cari dessert mungkin atau factory buat manis-manisan karena kita belum makan buat yang manis-manis guys jadi kita belum punya manis-manis so ya ini juga udah manis dan aku mau lagi yang manis-manis lagi see you oh iya guys ini kita udah sampai around ya around? apa? ah nggak tahu sama bagiannya gimana pokoknya atau soalnya around itu kita mau kesini kita mau makan dan lihat-lihat fast food juga kita mau makan sama lihat sih mau makan sih inginnya kita langsung aja masuk ya guys oh iya guys ini fast food-nya kita harus menunggu sekitar 3 menitan karena ini tuh baru-baru aja matang baru aja jadi panas banget jadi fresh mau-mau-mau fresh jadi kita tuh tadi kalau desain guys banyak banget yang ini yang antrikan terus tinggal beberapa aja di situ di belakang tuh kayaknya masih dibikin ini kayaknya enak banget ya guys meskipun bentuknya biasa aja kok-kok-kok itu tapi ini sangatlah menggabung oke tunggu dulu ya guys ini guys kita mau nyobain kasih ini 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 yang boleh edekannya enak banget nih guys enak banget nih guys enak banget nih panas banget nih ini harusnya kita langsung makan gitu guys cuman karena ya mbaknya bilang nggak ada ada wajahnya ya kita dikasih ini guys gimana enak 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 banget enak banget ini etesnya tuh etesnya tuh gula jadi karamel gitu meras enak banget mantep kita baru pesen satu kita baru pesen satu mungkin nanti kalau mau pesen lagi kita tinggal pesen lagi kita tinggal pesen lagi please kita cuman nyobain aja gimana estrinya di sini ternyata enak 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 sih nelas enak 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 abis ini guys kita langsung kel 18 dengan terima kasih sudah menonton video kita dan keseruan kita kita bakal posting video-video kita kembali nya guys jadi jangan pernah bosen buat menonton nonton video kita Bye Udahnya gini ya